Intro Sering diberitakan Gonte Ganti Pacar membuat label sebagai playboy sempat melekat dalam diri Riki Harun. Sebut saja Tias Mirasi, Huwit Gunawan hingga Shila Marsia. Disebut-sebut sebagai Wite yang pernah dekat dengan pemain film Kawin Kontrak ini. Setelah sekian lama berkelana, Riki Harun akhirnya memilih Nina Zatulini sebagai pelabuhan hatinya. Lantas, akankah Nina mampu membuat Riki bertekuk lutut? Komitmen pasti ada, tapi gak mungkin dong kita ngomongin komitmen kita seperti apa. Yang penting kita jalanin, kita kuatin dulu hubungan kita, baru kita bisa kasih tau gitu kalau kita harus benar berhubungan. Pokoknya gak ada yang siapa duluan kita jalan sama-sama gitu. Jadi apa yang kita jalanin sekarang itu kita bangun ya sama-sama. Gak ada siapa-siapa duluan. Setelah berpacaran dengan sederet artis cantik, boleh jadi inilah hubungan serius yang coba dijalani Riki Harun. Pasalnya meski usia pacaran mereka belum terlalu lama, Riki sudah memperkenalkan Nina kepada orang tuanya. Responnya masing-masing sih baik. Gak ada respon yang gak suka atau apa. Ya doain aja deh. Intinya jalanin aja lah. Ya semuanya gak tau kedepannya seperti apa, intinya jalanin aja. Yang penting ku ingat baik Riki.